Jalan Perjalanan Tol IKN Seksi 3B2 segmen KKT Karyangau Simpang Tepadung akan dilengkapi dengan dua jembatan khusus satwa. Fitur ini dirancang karena lokasi proyek jalan tol bersisian dengan hutan lindung sungai Wain. Jembatan tersebut dibangun di atas jalan tol dan bisa digunakan untuk perlintasan orang hutan, monyet hingga bekantan. Selain jembatan penyeberangan di atas jalan tol, rencananya juga akan dibangun terowongan perlintasan hewan di bawah jalan tol seperti yang ada di tol Pekanbaru Dumai. Terowongan tersebut dapat digunakan satwa untuk menyeberang seperti macan kumbang dan hewan lainnya. Oke terkait isu lingkungan di proyek kita ini ada beberapa komitmen yang implementasinya sudah kita dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama adalah adanya jembatan satwa dan yang kedua adalah aktivitas daripada konstruksi harus membatasi daripada penebangan pohon. Dalam arti, ROW yang kita miliki sangatlah lebar, namun yang diizinkan untuk kita buka lantar tersebut adalah sesuai dengan lebar manfaat jalan. Bagaimana di belakang saya ini terlihat ada elevated di mana luas ROW di sana lebih daripada 30 meter, namun manfaat jalan yang bisa kita buka hanya di area 20 meter saja, praktis hanya 10 meter. Sisa badan ROW yang tidak kita rusak, dalam arti pohon-pohon asli daripada lingkungan sini tetap ada. Mengenai jembatan satwa ini menarik di tempat kita ini karena adanya permintaan dan DLHK, bahwasannya di area kita, penggunaan kita ini sangat dekat beririsan dengan hutan lindung. Di mana satwa-satwa yang hidup di hutan lindung tersebut sangat dijaga keletariannya. Beberapa contoh yang menjadi corotan adalah ekosistem daripada bekantan, yang kedua adalah macan kumbang, yang ketiga adalah beruang madu, dan yang keempat adalah orang hutan. Bentuk jembatan satwa sendiri menjadi salah satu komitmen pemerintahan pusat untuk menjaga keletarian daripada hewan-hewan tersebut. Dimana bila nanti sudah beroperasi proyek ini, hewan-hewan tersebut masih tetap bisa beraktifitas baik dari ataupun menuju jalan tol, sehingga tidak mengganggu aktivitas di jalan tol tersebut. Proyek jalan tol IKN Seksi 3B2 segmen KKT Karyangau Simpang terpadu berada dalam ruas jalur utama atau main road tol Seksi 3B sepanjang 7,3 km yang nantinya menjadi penghubung antara main road jalan tol IKN Seksi 3B dengan jalan Karyangau. Jalan tol IKN Seksi 3B2 meliputi lingkup pekerjaan meliputi struktur elevated 1,2 km simpang susun atau interchange dua lokasi. Ada pun nilai kontrak jalan tol IKN Seksi 3B2 ini sebesar Rp2,6 triliun selama dua tahun anggaran 2023-2025. Pakai jalan tol ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan konektivitas wilayah Kalimantan Timur, khususnya dari dan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara IKN.